Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang penting kita bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita nikmat yang Allah berikan kepada kita kita harus bersyukur dan mensyukuri nikmat dan harus menikmati juga jangan sampai kita dikasih kenikmatan oleh Allah tapi kita tidak menikmatinya sebagaimana nikmat, iman dan islam di dalam hati kita sehingga kita lebih nikmat lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala so disini ada sebuah request daripada teman-teman sekalian daripada abang Zairi channel bagaimana tentara Malaysia di itiraf dunia dengan jumlah yang sedikit dan aset tidak secanggih Amerika Serikat so membuat kita bertanya-tanya gitu kan bagaimana kok bisa gitu tentara Malaysia di itiraf dunia oke saya sudah penasaran dengan videonya ini requestan daripada teman-teman sekalian kita di instagram ya jangan lupa guys untuk di like share komen dan subscribe nya abang Zairi channel dan juga buat teman-teman semua subscribe channel ini karena ya banyak sekali daripada teman-teman sekalian yang menonton video ini tapi gak subscribe gitu ya yang subscribe itu sedikit sekali guys jadi ya agar saya lebih semangat lagi langsung di booster guys subscribe dan loncengnya dinyalakan oke jom kita tengok videonya let's go oke wow gak anas macan oke udah lama gak react ya daripada abang Zairi channel ya sekarang udah 149k oke segala maklumat dalam video ini yang milih dari sumber terbuka seperti google, blog, fb dan lain-lain oke hanya menukar bentuk siaran iya betul dari teks kepada video ataupun audio juga guys bagaimana tentara Malaysia diiktiraf dunia walaupun dengan kekuatan yang sedikit dan juga aset tidak secanggih Amerika Serikat kok bisa gitu ya dinafikan angkatan tentera Malaysia sebenarnya telah banyak mencapai kejayaan yang boleh dibanggakan antaranya kita melalui antaranya Perang Dunia Kedua konfrontasi darurat serta merasai bahang peperangan Vietnam serta kejatuhan Gemboja testimoni terakhir kejayaan tentera darat adalah pencerobohan di Lahat Datu kata general bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noh mantan panglima tentera darat sebagaimana dipetik dari sinar harian selain itu tentera kita juga banyak terbabit dalam misi-misi pengaman bangsa-bangsa bersatu PBB sebabkan banyak negara seperti Somalia, Bosnia dan Lubnan yang terlibat dalam perang saudara di dalam misi pengaman bangsa-bangsa bersatu inilah kita diberi pengiktirafan tertinggi malah Malaysia merupakan antara negara dalam PBB yang sangat aktif dalam menyumbang kepada misi pengaman di banyak negara di seluruh dunia angkatan tentera Malaysia juga pernah menggerakkan satu kumpulan tentera yang terdiri daripada anggota-anggota perubatan ke Afganistan untuk memberikan bantuan di sana dan turut memperoleh pengiktirafan kita sebenarnya sudah meninggalkan kesan atau nama di Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara termasuk Eropah kata General Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Nur mantan Panglima Tentera Darat sebagaimana dipetik dari sinar harian untuk pengetahuan kita juga negara Malaysia merupakan satu-satunya negara di dunia yang memenangi peperangan dengan Kuminis melalui taktik gerila malah semasa pengganas dari Sulu cuba menceroboh pesisir pantai Lahat Datu mereka tidak mampu untuk melumpuhkan pertahanan negara walaupun pengganas Sulu itu mempunyai pengalaman dalam taktik gerila keampuan taktik gerila pengganas dari Sulu menceroboh negara tidak mampu menandingi taktik pasukan keselamatan di negara ini kata General Tan Sri Datuk Sri Zulkifli Haji Kasim iaitu mantan Panglima Tentera Darat ke-26 yang dipetik dari Free Malaysia Today perkara itu turut diakui oleh ketua polis negara pada ketika itu apabila tahap keselamatan di pantai timur Sabah dapat dipulihkan kepada tahap normal hanya dalam tempoh 2 minggu operasi daulat dijalankan apa yang lebih membanggakan ialah anggota tentera Malaysia telah bertarung nyawa untuk menyelamatkan sekumpulan ranger Amerika Syarikat yang terperangkap di Mogadishu, Somalia insiden itu telah dirakamkan dalam film Hollywood Black Hawk Down tapi apa yang menyedihkan di dalam film tersebut sumbangan tentera Malaysia telah dinafikan pasukan tentera Malaysia yang lengkap dengan kereta perisai anggota dan senjata bergadai nyawa membantu misi tentera Amerika Syarikat untuk mengeluarkan 70 ranger negara itu yang terperangkap kehebatan tentera Malaysia memang tidak dinafikan tetapi bukan senang untuk mendapat pengiktirafan dari negara-negara luar banyak negara-negara maju turut memuji prestasi angkatan tentera Malaysia bagaimanakah tentera kita boleh diangkat tinggi di peringkat antarabangsa sedangkan kalau dibandingkan jumlah kekuatan serta kecanggihan aset keselamatan yang dimiliki angkatan tentera Malaysia ATM dengan negara-negara maju seperti Amerika Syarikat Perancis United Kingdom dan sebagainya kita masih ketinggalan apa yang menarik laporan yang sering dimainkan oleh media bukan hanya di dalam kalangan media tempatan tetapi juga turut meliputi maklum balas daripada negara-negara luar bagaimanapun kejayaan sesebuah angkatan tentera tidak sekadar terletak kepada kekuatan anggota serta aset mereka ia lebih daripada itu katalah semana Tan Sri Ahmad Kamaruzaman Ahmad Badarudin mantan Panglima Tentera Laut sebagaimana dipetik dari utusan malah menurut beliau lagi terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong kepada kejayaan angkatan tentera Malaysia sehingga mampu membina imej terpuji ketika menyertai misi di peringkat antarabangsa antaranya ialah proses pemilihan anggota yang ketat serta teliti bagi menentukan anggota dihantar benar-benar layak berdasarkan ciri-ciri yang telah digariskan oleh angkatan tentera Malaysia ATM mereka turut membuat persiapan yang mantap selama tiga bulan daripada aspek latihan anggota pada peringkat individu berkumpulan serta berpasukan aspek kepimpinan juga diberikan perhatian oleh itu pegawai yang telah dipilih sebagai komanda bagi mengetuai setiap misi perlu mempunyai pengalaman serta ciri kepimpinan berwibawa kata Laksmana Tan Sri Datuk Seri Ahmad Kamaruzaman Ahmad Badarudin mantan Panglima tentera laut diraja Malaysia sebagaimana yang dipetik dari utusan antara latihan-latihan yang mencabar di dalam angkatan tentera Malaysia antaranya ialah latihan HALU High Altitude Low Opening exercise HALU adalah terjun dari aras yang terlalu tinggi dengan memakai tangki oksigen dan membuka bayun terjun di aras yang paling rendah antara latihan yang mencabar juga adalah latihan Eagle Swift di mana latihan penerjunan ini dilakukan pada waktu malam yang gelap gelita menggunakan teknik jatuh bebas dan juga mengawal sendiri pembukaan bayun terjun banyak lagi antara latihan-latihan yang mencabar yang telah dilalui dan dijalani oleh anggota tentera Malaysia khususnya anggota komando dan antara latihan dan ujian yang mencabar juga adalah latihan renang pasukan laut TLDM Pascal yang dikenali sebagai teknik drone proofing di mana mereka perlu berenang di dalam laut dengan kedua-dua kaki dan tangan diikat hanya mereka yang mempunyai daya fikir yang tajam kekuatan fizikal yang mantap dan daya ketahanan mental yang tinggi boleh memakai beri pasukan khas laut paskal tentera laut diraja Malaysia TLDM metik kata-kata laksmana madia Datuk Seri Ahmad Ramli Muhammad Noh bekas panglima TLDM yang dipetik dari utusan mereka juga perlu berenang 6.4 km di lautan dengan peralatan tempuh lengkap dalam masa 120 minit dan melakukan selaman bebas tanpa peralatan di kedalaman 7 meter selain itu mereka juga berenang di kolam renang sejauh 1.5 km dengan masa tidak lebih dari 25 minit selain itu ialah latihan close quarter battle CQB atau close quarter combat CQC pertempuran jarak dekat kalau hendak disenaraikan banyak lagi latihan yang mencabar fizikal dan mental yang telah dilalui oleh angkatan tentera Malaysia syabas dan terima kasih diucapkan kepada angkatan tentera Malaysia yang telah banyak berjasa dalam menjaga keselamatan negara betul latihannya keras banget oke guys selamat menikmati videonya so itulah tadi daripada Zairi channel ya abang Zairi channel dimana disebutkan bahwasannya Malaysia ini di itiraf dunia karena banyak sekali istilahnya membantu ada membantu istilahnya tentara tentara ataupun ranger daripada Amerika Serikat dan lain sebagainya dan lebih berperan kepada saling menolong nah seperti itu Indonesia maupun Malaysia sebenarnya seperti itu hampir sama guys karena kita itu hakikatnya ya suka tolong menolong disitu sampai ke masyarakatnya saja kita suka tolong menolong jadi keseharian kita di dalam bermasyarakat di dalam istilahnya kita itu melakukan aktivitas maka kita juga senang dalam hal tolong menolong tapi karena ini berkenaan dengan PBB jadi dengan begitu Malaysia diitiraf oleh dunia seperti itu guys so mungkin itu saja video kali ini taniah buat para tentara-tentara Malaysia dan juga kita bangga dengan tentara kita Indonesia ya semua kita harus bangga dengan tentara-tentara yang ada di negara kita guys karena keamanan keselamatan semua ada disitu ya dengan bantuan mereka dengan istilahnya penjagaan mereka jasa-jasa mereka seperti itu guys tapi tetap kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang terjadi itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan semua yang ada di muka bumi ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang terjadi kepada kita syukuri nikmati kalau kita memang sedih maka dekatkanlah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih yang tengok video ini guys apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa